Oke, kita belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak ucapkan selamat tahun baru Hijriyah 1442. Semoga kita jadi lebih baik ya. Yang angkatan 2021 sukses di UTBK dan tes-tes lainnya nanti ya di akhir tahun ajaran 2021. Sebelumnya video ini dibuat karena pertanyaan dari siswa SMA Negeri Satu Serang atau Semansa ya. Mereka bilang, kak ini tinggal dua nomor lagi kak tugasnya ya. Nomor-nomor lain? Nomor-nomor lain udah. Kakak curiga, jangan-jangan dua nomor lainnya ini, dua nomor yang belum ini memang sulit ya. Pas kakak baca, oh pantesan ya, wajar ya. Jadi kakak jawab aja dalam bentuk video termasuk konsep-konsepnya gitu ya. Jadi kesimpulannya video ini untuk kalian yang dasar dimensi tiga termasuk berhitungnya kesamaan luas, pitagoras, dan sebagainya. Itu udah lancar ya. Sedangkan bagi yang belum lancar, termasuk istilah-istilah bersilangan itu apa sih? Apa bedanya bersilangan sama berpotongan? Mungkin tidak lihat video ini dulu. Tapi video sebelumnya ada ya. Lihat di playlist kakak atau di search di playlist di channel ini ya. Atau nanti kakak tulis linknya di komen ya. Video yang merupakan teori dasarnya. Yang lebih mudah dari ini pemahamannya ya. Oke, kemudian ada kemungkinan dalam penyampaian di video ini kakak ada yang salah ucap atau salah tulis. Nanti kakak tonton ulang sendiri ya, langsung koreksiannya kakak tulis di komen ya. Jadi nggak membuat video berkali-kali gitu ya. Mungkin ada salah ucap nanti ya. Salah hitung dan sebagainya. Oke, ngerti ya garis yang bersilangan itu kayak apa? Contohnya, misalnya kakak punya balok. Ini garis yang bersilangan bukan nih. Garis ini Sama garis ini Yang satu di atap balok Yang satu di lantai balok Bersilangan nggak? Kakak namain aja ini RS Ini PQ Ya, garis PQ dan RS bersilangan Eh, ininya dulu Rusuk-rusuknya dulu Ini balok ini misalnya berapa maunya? 5 aja deh angka yang cakep Ini berapa? 3 Ini gedean ya, berarti 4 Nah, ada Ini contoh yang mudah Contoh yang mudah Skenario pertama untuk tahu jarak antara PQ dan RS adalah Kita temukan sebuah garis yang berpotongan dengan PQ Dan berpotongan dengan RS secara tegak lurus Caranya gimana? Nah, coba nih Bayangin Kalau Balok ini dilihat dari sebuah drone tepat di atas Persis Nanti garis merah akan begini bukan? Lebih dekat ke mata kita Oke Garis biru akan begini nggak? Lebih jauh dari mata kita Karena di bawahnya Oke Nanti ada sebuah titik nggak di garis merah Yang pas di atas garis biru Misalnya titik ini Nah, dari titik ini ke titik ini Pasti di sini tegak lurus, di sini tegak lurus juga Ya, ini jaraknya Dan setelah kita amati jaraknya adalah 4 Jadi jawabannya 4 Jarak antara PQ dan RS Oke Nah, itu maksudnya Jika mudah, temukan sebuah garis yang berpotongan tegak lurus Oke Cara kedua Cara kedua Kakak nggak geser lagi Ah, boleh digeser ya Jika senarus-senarus sulit Lihat apakah Bisa dibuat dua bidang sejajar Yang dilalui masing-masing garis bersilangan tersebut Bahasa kakak sendiri aja Perluas garis PQ dengan sebuah bidang RS dengan sebuah bidang Tapi dua bidang itu harus Apa? Harus sejajar Berarti Garis PQ kita perluas aja jadi bidang atas Sedangkan garis SR Kita perluas jadi bidang bawah Jadi nanti ada bidang atas dan bidang bawah nggak? Bidang kuning dan bidang Pink Ya, ini pink ya Kakak nggak tahu nama warna Nah, jarak antara pink dengan kuning adalah 4 Ya, berarti jawabannya 4 Kak, ini mah gampang Ini belum contoh soal ya Ini masih konsep ya Jadi, kalau ada Carilah jarak antara garis A dan garis B Gimana caranya? A bisa Oh, ini pakai lambang vektor Kakak kesenangan pelajaran vektor Jadi pakai lambang vektor Salah Garis A Ternyata bisa dibuat jadi bidang U Bisa dibuat jadi bidang V Bisa dibuat jadi bidang W Aduh, pakai yang mana ya Cari diantara U, V, W Ada nggak yang sejajar dengan B? U nggak sejajar dengan B W nggak sejajar dengan B Tapi V sejajar dengan B Berarti dari A diperluas jadi bidang V Oke? Dari satu garis bisa dibuat banyak bidang loh Salah satu aja yang sejajar dengan ini Nah, dari bidang B Ternyata bisa dibuat bidang K Bidang L, bidang M Ternyata bidang K nggak sejajar sama A Jangan dipakai Bidang L nggak sejajar dengan A Jangan dipakai I bidang M ini sejajar loh dengan A Ya dipakai Jadi, garis A diperluas jadi V Walaupun kemungkinan bidang yang lain banyak Cari yang sejajar B Bidang B diperluas jadi bidang M Walaupun masih banyak bidang lain Tapi M yang sejajar dengan A Yang kita ukur jarak antara V dengan M Jadi, garis SR diperluas jadi bidang pink Garis PQ diperluas jadi bidang kuning Nah, jarak antara bidang pink dengan bidang kuning Adalah tinggi balok Gitu, oke? Ngerti konsepnya? Dari tiap garis diperluas jadi bidang Tapi harus sejajar nih Jadi, V sama M harus sejajar nih Kalau kita pilihnya yang bukan M Nanti nggak sejajar, nggak boleh Harus yang sejajar Oke? Nah, cara yang terakhir Ini kalau udah sulit banget dibayangin Maksudnya apa? Membuat garis hubungnya sulit Memperluas jadi bidang sulit Bidang A Garis A, garis B Dia kalau diperluas jadi U nggak sejajar sama B Diperluas jadi V nggak sejajar sama B Diperluas jadi W nggak sejajar Susah banget nyari bidang Perluasan A yang sejajar dengan B Itu susah gambarnya Bisa aja ada soalnya kayak gitu Tapi pasti ada Pasti ada, cuman kitanya nggak Nggak sanggup gitu ya Mata kita nggak bisa ngamatin gambarnya gitu Akhirnya ada yang ketiga Yang ketiga secara hitungan lebih rumit Tapi secara step by step sudah baku Artinya urutan-urutan kerjanya Urutan-urutan kerjanya sudah ngikutin aja Udah ada step by step-nya, flowchart-nya Dan kalian bisa jadi semi-hafalan Kok semi-hafalan bukan hafalan? Ya, hafalan tapi tahu penyebabnya gitu ya Nah, cara berikutnya dengan analisis vektor Kak, saya waktu kelas 10 vektornya nggak kuat Kita belajar vektor dulu yuk dari ulang Eh, nggak semua vektor ya Sebagian vektor aja Kakak mau mengingatkan Kalau ada vektor di atas meja Ada vektor juga di atas meja Ini meja Ini vektor U, ini vektor V Jika U sama V di cross kan Cross product Hasilnya misalnya bernama vektor W Jadi vektor W hasil cross product Antara U sama V Jadi kalau nggak paham cross product Berarti nggak bisa pakai cara vektor ya Bagaimana gambar W? Taukah kalian Gambar W itu Menembus meja secara tegak lurus Entah ke atas meja Entah ke bawah meja Tergantung hitungannya Yang jelas Vektor W itu Nembus meja Kalau mau tahu konsepnya Panjang vektor W itu Sesuai dengan Luas jajar genjang Yang dibentuk oleh U sama V Tapi nggak penting panjangnya Yang penting arahnya tegak lurus Ini akan kita pakai konsepnya Oke Jadi kalau dua vektor di cross kan Hasilnya akan sebuah vektor baru Yang tegak lurus masing-masing vektor Sudah dipegang itu? Sudah Kakak mau hapus nih Konsepnya udah dipegang? Sudah Kakak hapus ya Sekarang kalian pernah denger PSO Proyeksi Skalar Ortogonal PSO Katakan Vektor A pada B Dia tidak komutatif A pada B dengan B pada A Beda hasilnya Kayak gimana? PSO A pada B adalah A dot B Dan hasilnya Skalar ya Dibagi panjang B Oke Kalau ingin cari PSO tanpa tanda Artinya jarak doang Angka doang Dimutlakin Misalnya nih hasilnya 3 gitu Atau hasilnya 7 Atau hasilnya 5 Nah angkanya itu maksudnya apa? Begini maksudnya Misalnya Vektor A seperti ini Vektor B seperti ini Ini vektor B Andai A dot B dibagi panjang B Lalu dimutlakin Hasilnya 7 What the maksud of 7? Siapa angka 7? Angka 7 adalah Dari sini diproyeksi Integak lurus Dari sini diproyeksi Integak lurus Nah panjang ini 7 Jadi hasil PSO itu Adalah jarak Yang ada di vektor alas Hasil proyeksi vektor Yang satunya lagi Jadi PSO A pada B Itu adalah Panjang proyeksi A Pada B Panjang proyeksi A pada B Bisa dipahami? Bisa ya Kalau nggak pakai mutlak Bisa jadi 7 Bisa jadi min 7 Plus itu kalau panahnya ini searah Min itu kalau panahnya ke sini Nah kalau untuk cari jarak ini Ya mutlakin aja Oke? Eh, lah Kak apa hubungannya? Apa hubungannya Kak? Dengan mencari jarak antar 2 garis yang bersilangan Oh bisa? Bisa dipakai Yang penting tadi 2 konsep Bukan hanya apa rumus Tapi juga tahu konsep Jadi untuk tahu jarak antar 2 garis yang bersilangan Menggunakan vektor Kalian harus tahu rumus Dan tahu konsep 2 hal Pada bab vektor Yaitu cross product Cara ngitungnya gimana dan maksudnya apa Dan PSO Cara ngitungnya gimana dan maksudnya apa Nah sekarang Gimana cara nyari jarak antara PQ dengan RS Yang kita menyusah-nyusahkan diri menggunakan vektor Gampang Pertama Cari koordinat semua titik Berarti ada 4 yang terlibat P apa? Oh ya, sorry Sebelum itu dulu Buat sumbu koordinat Supaya nanti kamu pas zaman kuliah Sama apa? Nggak berubah Ini yang X Ini yang Y Ini yang Z Kak, bukan ini yang X Kalau mau sih nggak akan ngaruh ke hasil Tapi jadi nggak lazim Oke Yang lazim Ini X Ini Y Ini Z Nah, langkah pertama adalah Nah, langkah pertama sebenarnya yang paling Yang paling suka salah Langkah pertama yang paling suka salah Langkah berikutnya sih gampang Oke Kalian tahu titik P itu berapa, berapa, berapa Nah, ini angkanya belum ada Kalau gitu kakak kasih deh Gimana Ini semua 5 ya Bulat-bulat aja ya 1, 4 Gitu Oke Ini biar beda 3, 2 Yang ini 4, 1 deh Yang ini enaknya berapa 1, 4 Nah, gitu deh ya Nah, berarti P berapa tuh koordinatnya P itu adalah Proyeksi ke sumbu X-nya 3 Ini kan 3 ya 3 Y-nya 1 dari sini Sekali kali ini X itu adalah Jaraknya ke dinding kiri Y itu Jaraknya ke dinding depan Z itu Jaraknya ke lantai Bisa semua Bisa ya 4 Ki Ki Terhadap lantai juga 4 Terhadap Dinding depan Terhadap Dinding kiri 3 Sorry Ki X-nya itu Eh, ki yang mana sih? Ki terhadap dinding kiri 3 Oh, terhadap depan 0 ya Sorry Nah, emang di bagian dininya Yang Tapi kalau ini udah ketahuan Angkanya semua udah gampang deh ya Kalau P Kan di sini Jaraknya terhadap Depan Tidak benar ya Ini 0 Ini 3 Ini 4 R Ayo latihan Kalian yang sebutin Kakak yang tulis R itu Berapa? Jaraknya terhadap Sana 3 Terhadap depan Ya Jaraknya terhadap depan Jaraknya terhadap kiri 4 Ada di lantai 0 Kalau ada di lantai 0 Oke Nah, yang S coba 0 Karena Nempel di depan Terhadap ininya 1 Nah Nah, cari PQ 0 2 Min 3 Setuju? Salah PQ PQ Min 3 2 0 RS Min 3 Min 3 0 Nah, kemudian Kita bikin Sebuah Oh Harusnya Konsep dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Ini Ini gak bisa Ini kon ya Apa sih Tanya tidak Tidak hilang Sebelumnya begini Kalau Ada 2 garis bersilangan Atau langsung dari angka tadi aja Nah, begini deh Jika ini Sebuah garis Ada di atas Segini Sebenarnya sama jaman yang tadi ya Kenapa diulang Gak apa-apa Kali ini tanpa angka Cuma teori doang Nah, kalau ini dibikin vektor Ini dibikin vektor Oke Lalu vektor itu kita crosskan Katakan ini U Ini V U sama V kita crosskan Ternyata hasilnya V Maka V adalah sebuah vektor Yang Seperti ini Tegak lurus ini Tegak lurus ini Panjangnya Bukan lurusan kita Pokoknya ada deh Nah, tuh Vector V Bisa lebih panjang dari gambar ini Bisa lebih pendek dari gambar ini Oke Nah Yang kita ingin tahu apa Tau gak Dalam soal dimensi 3 ini Yang kita ingin tahu Jarak dari sini Sampai sini doang kan Berarti gampang Kita tentuin aja Sebuah vektor lain Yang Satu titik tangkapnya di merah Satu titik tangkap lainnya Atau ujungnya di biru Sembarang titik di merah Sembarang titik di biru Kita hubungin Katakan jadi vektor P Jadi vektor P itu menghubungkan Antara salah satu titik di merah Dengan salah satu titik di biru Cari titik P berapa-berapa-berapa Cari yang mudah Nanti PSO P.W Dibagi panjang W Ya Antara Vector P Vector P warnanya lainin Ijo Antara vektor P dengan vektor W Vector P yang ijo Vector W yang ini Hasilnya nih Adalah yang kita ingin tahu ini Bisa semua Bisa Nah sekarang Berarti kita perlu tahu vektor P nya dulu ya Berarti gini Ini kan kita punya 4 titik Yang tahu koordinatnya Pilih aja Salah satu di PQ Salah satu di RS Dari PQ misalnya kakak pilih P Q boleh P boleh Dari RS mau apa? R Boleh Boleh PR Boleh PR Boleh PS Boleh QR Boleh QS Terserah mana yang gampang dibuat vektor Oke Nah RS itu adalah PR 3 kurang 3 0 4 kurang 1 3 0 kurang 4 Min 4 Berarti Berarti kita cari vektor Cross product Dari PQ Ini cross in Cross kan ya Coba PQ Cross RS Cara nyari cross Begini IJK Min 3 2 0 Min 3 Min 3 0 Jadi sebuah vektor Yang tengahnya kasih min duluan Emang udah rumus Oke Nah Untuk yang atas ini Untuk yang atas ini Adalah Determinan Dari ini Determinan Dari ini Kita Tutup Kolom I Sama baris ini Jadi determinan dari ini Yang kuning Bisa lihat Jadi berapa 0 Kurang 0 0 Oke Untuk yang tengah Yang kita tutup Adalah Ini sama ini Jadi Determinan dari Min 3 0 Min 3 0 Jadi berapa 0 Kurang 0 Masih 0 Berarti Ini 0 Sedangkan Untuk yang ini Yang kita tutup Adalah Kolom K Jadi kolom K Kita tutup Min 3 Min 3 9 9 Dikurang Min 6 15 Jadi 15 Jadi Vektor PQ Cross RS Adalah Vektor yang Nggak ada Arah I Nggak ada Arah J Hanya ada Arah K 15 Wajar Sesuai konsep Kan hasil Cross product Tegak lurus Dengan Vektor-vektor Yang di crosskan Wajar Hasilnya 0 0 15 Karena Sebuah Vektor Yang panjangnya 15 Ya Keluar dari Keluar ke atas Dari ini Dari balok ini Nah ini W ini W nya ini 0 0 15 Hanya ada Arah vertikal Oke Nah yang ditanya Adalah yang ininya Doang Berarti Vektor Kita PSOkan Berarti Yang ditanya Berarti Jawaban yang ditanya Adalah Kesimpulan Yang ditanya Sama dengan Ini Ini kita namain Vektor apa nih Vektor N Aja deh Kakak Namain Emang Nama Vektor Pake huruf besar Salah dong Pake huruf kecil Jadi apa Ya Vektor Vektor W aja deh W Apalah Apalah arti nama Nah nanti berarti PR Dot W Dibagi Panjang W Jadi jawaban itu Nah dot Antara PR sama W Adalah 0 Kali 0 3 Kali 0 15 Kali min 4 Min 60 Dibagi panjang W Akar 0 kuadrat Tambah 0 kuadrat Tambah 15 kuadrat Dimutlakin Jadi Min 60 Per 15 Jadinya 4 Sesuai Dengan Cara yang pertama Dan kedua Tadi Oke Udah berapa menit Nih baru konsep Baru video Ada dua nomor Bisa ya Step by step Yang faktornya ya Atau Videonya mau Di pause dulu Di upload Untukkan konsepnya Terus Baru yang soal Ini Gak ada penunjuk waktunya Berapa menit Di perekamannya Gak ada penunjuk waktunya Ya langsung aja deh Nah ini pertanyaannya Balok ABCDEFGH Mempunyai panjang rusuk AB1 AD2 AE6 6 tinggi Jika titik S Terletak Di antara C sama G Di antara C sama G Dengan Rasio CS Banding SG 1 Banding 2 1 banding 2 Itu sama aja 2 banding 4 Berarti kan ini Totalnya 6 Berarti S Kira-kira disini Disini 2 Disini 4 Oke Maka Jarak Antara Garis AD Dan Garis ES Ini Ini E Ini S Ini garis ES Garis ES Di dalam Balok Sama Garis AD Adanya di alas Berapa Jarak Antara Garis merah Dengan Garis hijau Garis merah Dan garis hijau Bersilangan Oke Kayaknya Kesenario 1 Agak susah Pasti ada Tapi Sulitkah Menggambarnya Garis yang Tegak lurus ES Juga Tegak lurus AD Ada Tapi sulit Dan itu Satu buah Tapi belum tergambar Kalau gitu Pakai kesenario 2 Kesenario 2 Bisakah kita Membuat bidang Yang melalui ES Banyak Bidang yang melalui ES Yang digambar Bisa banyak Tapi yang sejajar Dengan AD Atau sebaliknya Melalui AD Tapi sejajar Dengan ES Gampangan mana Gampangan ES Ini yang kita perluas Ini kan AD begini Kalau ini H ya EH ini Sejajar gak dengan AD Iya Kepikir gak begini Oke Kalau ini S Ini 2 Ini 4 Kakak Kasih titik baru Namanya T Yang 2 4 juga jaraknya Jadi Letak T itu Tingginya seperti S Tapi S di atas C T di atas B ST juga sih Jajar ade kan Kalau Ini kakak perluas Jadi bidang Jadi bidang kuning Apakah bidang kuning ini Sejajar dengan AD Iya Berarti Jarak yang ditanya Soal sekarang adalah Jarak antara Garis merah Dan Bidang kuning Atau boleh juga Jarak antara Bidang merah Dengan bidang kuning Bidang merah mana Bidang merah adalah Kita bisa membuat bidang Yang melalui AD Banyak Dan kita bikin Seperti ini Dengan kemiringan Yang sama dengan Kemiringan bidang kuning Oke Oke Berarti Jarak yang dimaksud Cukup Cukup Cari Jarak A ke ET Boleh Boleh juga Atau D ke HS Oke Karena yang dicari adalah Jarak antara Stabilo merah Dengan stabilo kuning Oke Jarak antara AD Dengan Garis Dengan bidang kuning A ke ET Boleh D ke HS Boleh Udah Sekarang Berhitung murni Tidak ada konsep-konsepan Persegi panjang Sud Kemana Wah Mudah Tidak terhapus Oh Salah klik Salah klik Kaget juga ya Kalau udah dibikin Panjang-panjang Ternyata hilang Gitu Inilah ET 2 Oke Inilah A Kalau AT Kita hubungin Ini 1 ya Kemudian ini kita hubungin Ini E Yang ditanya Adalah Ini Oke K akan namakan X Ini berapa 4 Ya Setuju kah Ini 4 Disini 1 Ya 1 tuh Berarti ini akar 17 Ya Disini 6 Disini Dari T Ditarik tegak lurus Begini Ya ini 1 Sama sama ini Oke Berarti Dengan kesamaan luas Akar 17 Dikali X Bisa dilihat Kalau alasnya akar 17 Tingginya X Sama dengan 6 Kali 1 Jadi X nya 6 per akar 17 Atau 6 per 17 Akar 17 Ya Jawaban apa itu Yang C Mudah Mudah Ya Nah sekarang Kita pakai cara Vektor Yo Kak ini juga udah ngerti Kak Nggak usah deh cara Vektornya Ya Di skip aja Videonya beberapa menit Yang pas Vektor Untuk ke nomor berikutnya Ya Tapi kan Sebagian dari kalian Mungkin ada yang tertarik Ya Cara Vektor itu Yang paling harus Pelan-pelan Dan hati-hati Penentuan Koordinatnya sih Ya X Ini Z Ini Y Oke Ini E E itu Ini angka-angkanya dulu ya Ini 1 Ini 2 Ini 6 Berarti E itu Terhadap depan 2 Nempel di dinding kiri 0 Dia dari lantai berjarak 6 E S S disini S Ini jaraknya Ini 2 Ini 4 Dia berarti S itu Nempel di dinding depan 0 Jaraknya terhadap kiri Adalah 1 Kemudian berjarak 2 Dari Ubin Dari lantai Itu E S Kemudian Apa lagi sih A A itu adalah 2 Jaraknya dari depan Nempel di dinding kiri Nempel di lantai Oke Kemudian apa lagi E Oh E paling enak Ya Tebak E itu apa Iya 0 0 E disini ya E D D ya E mah disini E udah Nanti ini D Maaf Salah Nah kita Cari vektor ES Cari vektor AD Sama Satu vektor Lain Boleh ED Boleh EA Boleh SA Boleh ED Eh 4 ya pokoknya ED EA SA SD ya Yang angkanya gampang Pilih apa AE deh Coba Coba kalau AE Eh belum ya Belum diisi angkanya Sebentar kita isi Kalau udah ini sih Tinggal ngurang-ngurangin doang ES ES itu 0 kurang 2 Oke Min 2 1 Min 4 AD 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 Min 2 Ayo dikin kakak 0 0 Kita pilih AE Padahal bebas Yang penting Satu di ES Satu di AD AE AE berarti ini sama ini 2 kurang 2 0 0 6 Jadi jawaban nanti PSO AE Dengan hasil crossan ES dan AD Sekarang kita cross Kita cross ES Cross AD Latihan Latihan ya cross IJK Min 2 1 Min 4 Min 2 0 0 Kasih min di tengah Siap semua Ayo hitung bareng-bareng Sebagai latihan pelajaran vektor juga Nanti buat UTBK Untuk UN Untuk mencari yang atas Kolom I ditutup Jadi 0 kurang 0 0 Oke Untuk nyari yang tengah Kolom J ditutup Ama IJK nya Jadi 0 kurang 8 Min 8 Ketemu min lagi Jadi plus 8 Sedangkan untuk yang ini Kolom K ditutup 0 kurang Min 2 Jadi 2 Jadi 0,8,2 Berarti Jarak yang dimaksud Adalah AE Dot W Biar namanya seragam Ini namanya W W adalah Cross dari Dua vektor yang Mau dicari jaraknya Dibagi panjang W Coba crossin 0 kali 0 Eh crossin dot 0 kali 0 0 PSO itu Atasnya dot Bawahnya panjang Dari Alas proyeksi ya 0 kali 0 0 kali 8 6 kali 2 12 Oke Dibagi Panjang W adalah Akar 64 Tambah 4 Ya kan? 0,8,2 Berarti Atasnya 12 Atasnya 12 Bawahnya akar 68 Akar 68 Itu adalah Akar 17 Kali 4 Jadi jawabannya adalah 6 per akar 17 Atau 6 per 17 Akar 17 Dapat yang C Gampang ya? Bisa kan? Bisa Lagi Nah ini yang lebih susah nih kayaknya Kakak mau tanya Mau vektor dulu Atau mau Perluasan jadi bidang dulu Perluasan jadi bidang sejajar Ayo Silahkan Jawab Vektor dulu Iya lah Vektor dulu karena Bahasan sebelum ini Vektor juga Jadi masih anget ya Oke Ayo Kalau gitu Bikin Sumbu dulu Oh Yang ditanya aja belum tau P merupakan titik potong Antara garis AF A disini F disini Dan BE B disini Oh P itu Posisinya Kalian harus bayangin P itu adalah disini Di depan Berarti ini HP Ini H Yaudah Koordinatnya dia langsung Rusuknya 1 Berarti H adalah 0, 0, 1 Mudah lah ya Kalau H itu 0, 0, 1 Setuju? Kemudian apalagi P P itu jaraknya terhadap depan Itu 1 Jaraknya terhadap Dinding kiri Setengah Jaraknya terhadap Pantai Setengah juga Berarti HP Adalah 1 Setengah Min setengah Oke Antara HP Dan AC C disini ya A disini A itu Adalah Jaraknya terhadap Satu Terhadap depan Nempel Dinding kiri Nempel Di lantai C Jaraknya Terhadap Dinding depan 0 Terhadap Dinding kiri Satu Ada di lantai Berarti AC adalah 0 kurang 1 Min 1 1 kurang 0 1 0 kurang 0 0 Pilih sebuah Vektor Yang saat Titik awalnya Di garis Di antara HP Titik akhirnya Di antara AC Boleh HA HC PA PC Mau apa Kakak pilih AH deh Terbalik HA juga Boleh Toh nanti Dimutlakin Pas terakhir PSO nya AH itu Berarti H kurang 0 kurang 1 Min 1 0 kurang 0 0 1 kurang 0 1 Min 1 0 1 Kita cross HP Dan AC I J K 1 Ah pecahan Gak apa-apa Setengah Min setengah Min 1 1 0 Atasnya Ditutup kolom I 0 Dikurang Min setengah Setengah Ini dikasih Min duluan Emang rumus Untuk yang tengah Dikasih Min duluan Tutup kolom J 0 Dikurang Setengah Min setengah Ketemu Min lagi Jadi plus setengah Untuk yang bawah Tutup kolom K 1 Dikurang Min setengah Jadi 1 Setengah 1 Ditambah Setengah Jadi 3 Per 2 Atau boleh Kakak Nulisnya gini Setengah Dari 1 1 3 Gitu Oke Nah sekarang Udah Jawaban dari soal ini Tinggal apa Tinggal PSO AH Ke Ke W Nah ini Namain W lagi Kan ini Setengah di luar Nanti PSO nya gimana Ya gak apa-apa Di dotin ini Ini kali Di dotin Tapi ada setengahnya Di depannya Jadi Setengah Nah gitu Dot aja nih Min 1 Sama 1 Min 1 1 Sama 1 1 Kok habis ya Min 1 Sama 1 1 Sama 1 Min 1 Sama 1 Taruhnya 1 1 3 Oh bukan dengan AC Dengan AH Ini kakak ngambilnya AC Dengan AH Min 1 Sama Min 1 Min 1 0 Sama 1 0 AH ya Vektor yang Menghubungkan 2 garis tadi Bukan AC Bukan HP AC dan HP Ini peran utama Yang mau diukur AH ini Yang akan Di PSO kan Dengan W 0 dengan 1 1 dengan 3 3 Dibagi panjang W Panjang dari Vektor yang Udah dikeluarin Skalarnya Adalah Yang keluarnya Sendiri Akar dari 1 Tambah 1 Tambah 9 Jadi gak usah Setengahnya masuk Kayak gini Gak usah Jadi nyari panjang Vektor itu Kalau udah dikeluarin Yang dikeluarin ini Dikali panjang Vektor yang ininya Setengah sama setengah Kan habis Yang atas Jadi 2 Bawahnya Akar Sebelas Jadi 2 Persebelas Akar Sebelas Kalau pun min Dimutlakin ya Jadi ini harusnya Pakai mutlak Jawabannya 2 Persebelas Akar Sebelas Oke Asik juga Udah bisa bikin gak Urutan Mencari Jarak Antara 2 Garis Yang bersilangan Menggunakan Vektor urutannya Bisa ya Yang paling hati-hati Bukan yang paling susah Yang paling hati-hati Nentuin Koordinat ini Karena kita belum lancar Yang ininya sih Rata-rata Gak masalah Boleh loh Dipakai untuk Jarak antar Dua bidang Jarak antara Garis dan bidang Nah sekarang Pakai konsep Yang Bidang tadi Nah ini Kayaknya Yang seru Ini gampangan Vektor sih Menurut kakaknya Untuk nomor 9 Coba AC Mana AC Ini AC Kecilin Kalau capek Nontonnya Dipaus dulu aja Seti rahat ya Terus Dilanjutin lagi AC AC Ini AC HP HP Nah ini HP HP di tengah-tengah sini Tadi kakak ingat ya Tengah-tengah depan ini H disini Perluas HP Dengan sebuah bidang Yang sejajar AC Gampang gak tuh Perluaslah HP Jadi HP dibikin Jadi bidang Bikin sebuah Bidang Yang HP Nempel di bidang itu Tapi Bidang itu harus Sejajar AC Wah kalau cuman Perintahnya Buat bidang Yang nempel HP Itu gampang Dan banyak Pilihannya Banyak bidang Yang memuat HP Tapi Yang sejajar Yang sejajar Dengan AC Ingat ya P itu Di tengah-tengah Di tengah-tengah Itu Ya Di tengah-tengah Depan Sisi depan Kalau Oh sorry Ini gampang Kalau gambarnya Seperti ini C bukan disini Ini kalau Pertanyaannya bukan AC Pertanyaannya AD Ini kan D Ini sebenarnya ya Kalau pertanyaannya AD Ini gampang banget Bidangnya Tinggal bidang kayak gini doang nih Dari H Ke sini Apa ini E E ke B Jadi BDGH Kakak kasih bonus Kalau Kecil aja Orang gampang P nya tetap Seperti di soal HP ini Tapi ini AD Jadi jarak AD Ke HP Ini HP ini diganti AD Ini jawabannya Setengah diagonal sisi Selidiki sendiri Jawabannya Setengah diagonal sisi Selidiki sendiri Bidang perluasannya ini jadi Nah gitu ya Tapi ini Pertanyaannya bukan AD Pertanyaannya AC Kakak salah gambar Tapi kalian dapat Satu soal Yang mudah Tadi kan pengen cari soal yang mudah Nah ini soal yang mudah Kalau AC diganti AD Jadi mudah Nah ternyata garis yang merahnya yang ini Nah gitu AC Wah Kalau gitu Ingat dari pelajaran yang tadi Nggak yang nomor sebelumnya Kamu tanya deh Kalau Dari P Pengen bikin garis yang sejajar AC Kalian bisa rasakan Nggak ada titik K Tepat di tengah-tengah ini Di tengah-tengah kanan Jadi PQ Jadi PQ KK hubungin Dan ini nembus dalam kubus Nah nariki ke H Bidangnya memang tidak memotong kubus menjadi dua bagian Nggak membelah kubus menjadi dua bagian Karena Garis HP masih di dalam Haki di dalam PQ juga di dalam kubus Ibarat kubus ini Apa sih Daging atau ager-ager atau apa Dia Ketutupan di dalam Tidak di pinggir-pinggir Tidak di sisinya Oke Tapi kakak mau tanya dulu PQ itu sejajar nggak dengan AC Iya sejajar Yaudah Jarak antara HP Dengan AC Adalah jarak antara AC Dengan PQ Kalau gitu Kita buat Bidang ACR Nah kak huruf R di mana Titik R di mana Titik R kita pilih Kita pilih Sebuah titik sepanjang DH Di antara DH Sedemikian Sehingga kalau kita bikin ARC Atau ACR Merah dengan biru ini sejajar Ya bisa dong Oke Kan R ini bisa Tempatnya bisa luas Kita pilih Dan belum tahu berapa-berapa Yang jelas nggak pas tengah ya Lebih ke arah bawah dari tengah Nah Berarti kalau tengah-tengahnya ini Kita kasih S Sedangkan ini kita kasih T Atau disini Ya ada Ini T Maka jarak Maka soal ini sama aja mencari Jarak antara HT Dan RS Jadi sama aja soal Mencari jarak antara HT T ini nggak nempel di Gersin loh Dia masih melayang di dalam Dengan RS Oke Jadi HT ini harus diterusin Sampai kena rusuk ini Oke Gimana tuh Bisa bayangin? Bisa Caranya Hmm Coba Kakak bikin bidang BDHF Kakak bikin bidang BDHF Jangan capek ya Lihat lagi nih Titik S Di tengah sini nggak Titik R Kita nggak tahu posisinya Pokoknya ada disini Maksudnya nggak tahu berapa Banding berapa Oke Yang ini setengah Akar 2 Oke Kemudian Ini ada Pakai hijau dong T itu Letaknya masih Melayang Jadi HT itu Dari H ke T T itu Berarti Kakak bikin lagi Persegi deh Persegi ini Sejajar dengan ABCD Sejajar dengan FGH Tapi letaknya Letaknya disini nih Letaknya disini Ya Ngerti ya Jadi disini P Disini Ki Nah Kan gitu Kayak ini Nah titik T ini Tepat disini nggak Tengah-tengah sini Oke Berarti Kalau kita bikin Ini sebagai Garis kayak gini nih Letak T itu Letak T ini Adalah Coba Begini deh Ini mesti Diperlu Perpanjang nih Ya Mesti diperpanjang Kalau begini doang Sulit Ini Jadi Ini kalau Diperpanjang Kesini Oke Nanti ketemu Dengan garis ini Ini Kalau Yang ini Akan ketemu garis ini Nah ini namanya Apa Afinitas ya Sumbu afinitas Nanti ini juga akan ketemu Kesumbu afinitasnya Nanti ini akan Namain titik U Jadi nanti akan Ada HU Akan ada HU Nah berarti Cukup jarak RS Dengan HU Sebenarnya Masalahnya Gini aja Asal tahu BU ini beres Jadi HT ini Kalau nembus Ke garis BF U nya ini Posisi di mana BU ini Seperberapanya BF Setelah itu Beres Kok beres Iya gampang Nanti kalau ini Sudah ketemu Gimana tuh Coba Kalau Ini kan pas Tengah Kakak menduga Sepertiga Ini Sepertiga Dua Pertiga Alasannya Apa Ini Sepertiga Nanti Jawabannya Adalah Garis Ini Tapi yang diambil Ini aja Gitu Ini pas Tengah Ini Sebenarnya T ini Letaknya Kalau di sini Pas tengah Jadi Kalau ini Pas tengah Sini Jadi T Di sini Setuju T nya Pas tengah T nya T nya Tepat di atas Ini Ini kan T 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 Kalau pas tengah disini P itu disini Ini panjang ini sama panjang ini sama loh Jadi sebenarnya Kalau dibikin dari sini ke sini Dengan sini ke sini sama Berarti nanti akan jadi gini BDHF ini Akan jadi Kayak gitu Sudah ketemu clue nya Ini kakak mengatakan ini 1 per 3 sama 2 per 3 Tapi kakak mau ngebuktiin gitu ya Jadi gini Ini kalau diterusin Ketemu ini semua bisa yang udah bisa gambar Sumbu afinitas ya Sedangkan ini Kalau diterusin Ini akan jadi kesini Nah panjang ini sama Dengan sebangunan Nah ini nih Ini kalau diterusin jadi Alas kubus baru Sedangkan HT ini Kalau diterusin jatuhnya ke tengah sini Oke Berarti Kalau BDHF ini kita Buat setengah BDHF lagi Nggak sampai Nggak sampai kembaran Sampai tengahnya doang Nah Titik jatuhnya ini tuh disini Oke Ini persegi Yang mirip dengan ABCD Tapi letaknya di sebelah sininya nih Nah gitu ya Oke Yang ini ABCD Nah Ini adalah sebelahnya Jatuhnya Disininya Gitu ya Nah sekarang gini Kalau ini setengah akar 2 Disini setengah akar 2 Disini setengah akar 2 Padahal disini akar 2 Oh sorry Disini Ya gini Setengah akar 2 Setengah akar 2 Setengah akar 2 Disini 1 Bukan akar 2 tuh Berarti gini dong Ini 3 buah akar 2 Oke Padahal Nah seperti itu Jadi Lihat segitiga ini aja deh Ini Yang ini 1 Yang ini 3 buah akar 2 Ya 3 buah akar 2 Berarti akan jadi Seperti ini 3 per 2 akar 2 Yang ini 1 1 itu adalah Setengah akar 4 3 per 2 akar 2 tuh Setengah akar 18 Berarti ini setengah akar 22 Oke Ini Dengan kesamaan tinggi Kesamaan luas 1 dikali 3 per 2 akar 2 Sama dengan setengah akar 22 Dikali X Setengahnya dicoret X nya jadi tinggal 3 per akar 11 Padahal Yang ditanya ini Yang ditanya ini Oke Nah Ini adalah sebagiannya X Tepatnya berapa X Dengan Kesebangunan sederhana Kita tahu Disini 1 Banding 3 Ini 1 Banding 3 Dengan kesebangunan sederhana Ini pun 2 per 3 Dari tinggi Yang ditebalin ini 2 per 3 Dari tinggi Jadi 2 per 3 Dari 3 Per akar 11 Jadi dapetnya 2 per akar 11 Seperti cara vektor tadi Masya Allah Mantap ya Oke Oke Ada yang penasaran Kesebangunannya harus lancar Ini ya Kalau kesebangunannya Tidak lancar Agak sulit Nah yang ini tadi Ini 3 Ini 5 Ini 6 Ini 10 Ini T Ini sejajar Segini ini T Kakak mau tanya Segini ini berapa T Nah segini ini adalah 5 per 8 Dari T Kenapa 5 per 8 Dari T Yang ini 3 per 8 Dari T Bisa dipahami Makanya tadi Kakak nyarinya adalah Semua Yaitu X Yaitu berapa tadi 3 per akar 11 Nah terus bagian ini doang Nah ini Segini kan 2 bagian Segini kan 3 bagian Berarti 2 per 3 Dari total X tadi 2 per 3 Dari 3 per akar 11 Oke Alhamdulillah Ini gak ada timernya Berapa menit ya Kesimpulannya Ya Cara vektor Lebih mudah Untuk kasus yang nomor 9 Sedangkan yang sebelumnya Cara Sama saja Oke Cukup deh Berapa menit nih Masya Allah Selamat tahun baru Sekali lagi Semoga sukses Ya Semansa Tahun 2020 Banyak loh Yang masuk UI Simak Maupun UTBK Tahun 2021 Harus lebih banyak lagi Semangat semansa ya Assalamualaikum